Mari kita main game ular tangga, jadi langsung saja kita review Mechamato musim 3 episode 4 Tapi sebelum lanjut, saya mau ngingetin lagi, jangan asal spoiler sembarangan di kolom komentar Hargai temen lu yang tidak bisa bayar Netflix untuk nonton keseluruhan dari Mechamato musim 3 Jadi tolong lah ya dikasih tau kalau komentar kalian itu berisikan spoiler Jadi biar orang tidak tersinggung akibat komentar kalian Dan kalau kalian mau diskusi spoiler, silahkan join membership bagian tidak keberatan dan juga tidak keberatan sama spoiler Pada dasarnya menceritakan ada event bersih-bersih sekolah gitu kan ya Nah tapi malah berujung ya main ular tangga pada dasarnya seperti itu Jadi di awal kita diperlihatkan kalau sekolah dari kota Hilir ini mengadakan ya acara bersih-bersih sekolah untuk menjaga lingkungan pada dasarnya Dan juga menjaga kebersihan sekolah pada dasarnya Nah yaudah tuh para murid-murid mulai membersihkan lingkungan dari sekolah Nah sampailah setengah hari sudah berlalu dan ya mereka sudah hampir selesai lah ya membersihkan seisi sekolah Nah tapi tidak berjalan baik ya setelah ini Yang mana bermula saat Mara menemukan sebuah game papan lama yang sudah terbengkalai pada dasarnya Nah disitu Mara ingin menunjukkan kepada Pian, Amato, dan juga Mechabot Nah pada saat ingin menunjukkan kepada Pian, Amato, dan Mechabot Ya mereka pada dasarnya terkejut ya Kalau kalian ingat pada Mechabot musim 2 episode 10 Amato, Pian, Dip, dan juga Mechabot serta teman-temannya Amato yang di sekolah itu Yang terperangkap akibat game papan dari Emperor Pulus Ya mereka pada dasarnya sudah kapok lah ya sama game papan Sedangkan Mara yang tidak tahu apa-apa kejadiannya Ya udah berasa ya udahlah gitu kan ya Nah pada saat Mara ini menunjukkan ke Pian, Amato, dan Mechabot Ya ekspresi Pian, Amato, dan Mechabot ya jelas Wow tidak-tidak, kita tidak mau main game papan ya Kita udah ngapok gitu kan ya pada dasarnya Mereka itu pengen bilang kayak gitu Nah tapi Mara yang ya tidak tahu apa-apa gitu kan ya Ya Mara langsung bilang aja Ini ada game papan yang namanya Pulus Nah mendengar kata Pulus Amato, Pian, Mechabot Semakin ayo, eh, eh, jangan dibuka, eh, jangan dibuka Mara yang kedulan ngebuka Ya udahlah Disinilah cerita dari Mechabot musim 3 episode 4 mulai terjadi Yang mana diawali dengan ya Mara tidak sengaja membuka game Pulus ini Ya Mara langsung masuk Nah Amato, Pian, dan juga Mechabot yang mengetahui hal tersebut Ya udah langsung bergegas masuk juga untuk menyelamatkan si Mara Nah disini Amato, Pian, dan juga Mechabot bingung ya Karena pada dasarnya mereka udah tangkap si Pulus Kok masih ada aja Pulus Apakah mereka terlewat gitu ya menangkap Pulus saat kejadian si Cacings Apakah begitu? Oh ternyata tidak Disini Rubika memberikan kejelasan Kalau ini bukan si Pulus yang mereka udah tangkap Kalau ini adalah kakeknya dari si Pulus yang mereka sudah tangkap Pada dasarnya begitu Oke, sekarang mari kita bahas game dari kakeknya si Pulus ini Nah, kalau si Pulus yang pada Mechabot musim 2 Itu kan game Monopoly Nah, kalau game kakeknya Pulus ini adalah game Ular Tangga Yang mana sama-sama sebenernya ini Pulus ini tidak benar semua ya Yang mana gamenya tuh dibuat curang semua Dan pada dasarnya tuh sudah dimonopoli sama si Pulus ini Ya, mau dari game Monopoly, game Ular Tangga, dan juga apa Game-nya settingan semua Tidak betul, tidak betul Nah, kalau kalian punya temen yang suka main game bareng kalian Terus dia sering berbuat curang Atau pada dasarnya membuat sesuatu kerugian dari permainan kalian Ya, mending kalian keluar aja sebelum pertemanan kalian rusak Pada dasarnya seperti itu Soalnya temen seperti itu tidak asik buat diajak mabar pada dasarnya Ya, temen kayak gitu tuh nyebelin ya Jangan ditemenin Oke, balik lagi ke cerita Nah, disini game dari kakeknya Pulus yang bertemakan Ular Tangganya ini Bertemakan ada di Mesir pada dasarnya Itu zaman kerajaan Fir'aun ya Nah, disini ya siapa cepat yang dia bisa naik ke piramida Ya, dia yang menang gitu Nah, ini lumayan unik juga ya Dimana kalau kita dulu mungkin main Ular Tangga Yaudah flat datar aja gitu Nah, tapi disini divariasikan dengan bagus pada dasarnya Kalau dulu game kayak gini Kayaknya bakal lebih seru gitu untuk dimainkan Jujur, asli Mungkin ke depannya apakah Monsta bisa membuat game dari yang ada di Mechamato pada dasarnya Ya, selain game card gitu kan ya Kenapa tidak jualan game yang ada di Mechamato gitu kan ya Seperti game Monopoly Game Ular Tangga Atau mungkin nanti ada game-game lainnya gitu Kayaknya seru gitu ya Memainkan game yang seperti ini Ya, bervariasi gitu loh Oke, cukup sampai situ Nah, disini Kakeknya Fulus ini memiliki sebuah ular cobra raksasa Yang dikendalikan oleh suling yang dimainkan oleh si kakeknya Fulus ini Ya, ini pada dasarnya Mesir banget ya Nah, ya disini yang saya tadi bilang ini Fulus tidak benar sekali ya Yang mana semua pemain pada dicurangin Kemudian dia jalannya 6-6 Udah kayak di Monopoly nih dadunya Kemudian ada ular dia tidak mau turun Ular yang besar itu malah maki-maki ular yang kecil Tidak betul, tidak betul ya Lu jangan main sama orang yang seperti ini pada dasarnya Nah, karena udah muak dengan pelakuan si kakeknya Fulus ini yaudah Akhirnya Mechamato beraksi Nah, sebelum beraksi Karena pada dasarnya game Fulusnya ini Udah dibuang sama guru killer mereka Yaitu si Cibu Jibi Kedalam tong sampah Setelah itu tong sampahnya di Apa ya Di obrak-abrak itu sama kucing Nah, gamenya itu malah jadi terbalik Nah, disitulah kesempatan dari Mechamato Untuk melawan balik si Fulus Nah, tapi sebelum melawan si Fulus Mereka harus menghadapi dulu si ular cobra yang raksasa ini Nah, untungnya Mara punya ide yang semenelang Kan dikendalikan oleh suling Yaudah, sulingnya ini di-mechanize lah oleh si Amato Nah, tapi karena Amato tidak jago main suling pada dasarnya Yaudah digantikan oleh Mara Yang sudah membuat mereka terlibat dalam game Fulus ini ya pada dasarnya Nah, akhirnya mereka berhasil keluar ya Dengan bantuan dari ular cobra raksasa ini Dan akhirnya si kakeknya Fulus ini berhasil ditangkap Dan ya, kakeknya Fulus akhirnya bertemu dengan cucunya Yaitu si Fulus pada Mechamato musim 2 yang kita sudah lihat itu Ya, dan akhirnya reuni antara keluarga ini terjadi Nah, disini saya punya pertanyaan Ini kan cucunya udah, kakeknya udah Nah, sekarang yang tengah-tengah alias bapaknya si Fulus Alias anak dari kakeknya si Fulus ini Alias bapaknya si Emperor Fulus Nah, kalau di musim 2 itu kan Emperor Fulus memonopoli Alias gamenya itu game monopoli Kalau di musim 3 alias episode ini Itu gamenya adalah game ular tangga Yang mana mengambil latar dari Mesir Oke, berarti Mesir tahunnya itu sekitar sebelum Masehi Kurang lebih zamannya Piraun ya Kalau mungkin Emperor Fulus mungkin ngambilnya dari latar Apa ya, VOC Belanda kayaknya Dan berarti yang sekarang belum ketangkap adalah Bapaknya si Fulus yang kita lihat dalam musim 2 Oke, kan ada kakek, ada cucu Berarti ada bapaknya dong yang tengah-tengah ya Nah, sekarang pertanyaannya adalah Game apa yang bakal dimainkan oleh si bapaknya Fulus ini Kurang lebih kan seperti itu ya Kalau tadi kan udah ada latarnya Mesir sama latarnya VOC Belanda Nah, sekarang mungkin latarnya yang tengah-tengah Apakah game peperangan antara kastil lawan kastil gitu kan ya Game kerajaan gitu Perang-perang antara kerajaan Mungkin kurang lebih begitu dari gamenya bapaknya Fulus Kalau kalian ada referensi game papan yang seperti itu Bisa tulis aja di kolom komentar Karena saya tidak tahu ya game apa yang bakal dimainkan oleh bapaknya Fulus Dan kalau kalian ada referensi lain gitu kan ya Bisa tulis aja di kolom komentar Dan kurang lebih gitu aja sih ya untuk episode kali ini Yang mana ya biasa aja sih sebenarnya Tapi detail-detailnya itu menarik ya pada dasarnya Jadi untuk episode kali ini saya kasih rating 7,5 dari 10 aja Karena ya biasa aja sebenarnya episode kali ini Ya kurang menarik dikit lah ya bagi saya untuk episode kali ini Kalau kalian menarik ya nggak apa-apa Kalau kalian ada rating kalian sendiri Jadi kurang lebih gitu aja untuk episode kali ini Dan kalau kalian mau diskusi spoiler Join aja membership bagi yang tidak keberatan Dan dikit tidak keberatan sama spoiler Dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir Kita akan bertemu lagi di review lainnya Bye 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 bye